Anak Harimau Jilid 25 Sesungguhnya Lan Si Giok tidak berniat sama sekali untuk pergi tanpa pamit kesalahan paham yang terjadi sekarang boleh dibilang tak pernah diduga olehnya Menangisnya Chiu Xiao Qian bukan saja tidak mengejutkan Lan Si Giok sebaliknya malah menimbulkan rasa gembira dan lega Sebab dari sini terbukti sudah kalau Wen Chi Qian masih mencintainya Tapi ketika melihat bibinya ikut melelahkan air mata dengan perasaan terkejut cepat-cepat dia melepaskan tali les kudanya dan memburu ke depan kemudian teriaknya penuh kegelisahan Bibi, bibi anak Giok bernyali besar pun tak akan berani membohongi dirimu sesungguhnya anak Giok memang takut mengejutkan kalian Itulah sebabnya akan tidak melepaskan pelana, kalau tak ada urusan apa-apa mengapa anak Giok mesti pergi tanpa pamit? Melihat kegelisahan anak muda itu Hau Yong Sian Chu segera mengangguk berulang kali, air mati yang membasahi wajahnya cepat-cepat diseka Rupanya si Hau Sian mengetahui kalau tenaga dalam yang dimiliki anak muda itu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Dia yakin pemuda itu pasti sudah menyadap pembicaraannya dengan ibunya karena itu dalam gelisahnya dia mengira Lan Si Giok hendak minggat karena rasa marahnya Tapi setelah menjumpai kegelisahan yang menyelimuti wajahnya sekarang, gadis itu segera berpikir Jangan-jangan dia memang sudah tertidur pulas? Berdiri di depan Hau Yong Sian Chu, Lan Si Giok sebentar memandang ke arah Unci Cian dengan gelisah Kemudian menengok pula ke arah bibinya dengan cemas, jelas hatinya tak tenang sehingga gerak-geriknya serba salah Hau Yong Sian Chu segera tersenyum, ujarnya dengan tenang Anak Giok, sekarang turunkan pelana dan halalah kuda itu keluar dari halaman Lan Si Giok mengiakan dengan hormat Setelah memandang sekejap ke arah Siao Cian yang masih menutupi wajahnya dengan penuh rasa khawatir Dia baru membalikan badan dan keluar dari halaman sambil menghelak kudanya Kembali Hau Yong Sian Chu berkata kepada Siao Cian, anak Cian, hari ini si nonasi akan berkunjung kemari Pergilah mengatur kamar untuknya Tanda petik Siao Cian menyekai rematu dari pipinya, setelah melirik sekejap ke arah Lan Si Giok yang sedang melepaskan pelana dari punggung kuda Ia membalikan tubuh dan menuju ke dalam kamar Tiba di kamar sendiri, ditemukan selimut dan kasur kusut dan tak teratur, ini membuktikan kalau pemuda tersebut sudah tertidur Karenanya dia lantas tertawa, menertawakan dirinya yang dianggap kurang tahan uji sehingga akibatnya ibu serta adik Gioknya menjadi tak tenang Terburu-buru Siao Cian membereskan kamar tidurnya, ketika keluar kembali dari kamarnya, Lan Si Giok sudah pergi sambil menghelak kudanya Sementara itu Fajar sudah menyingsing, dari dusun pun sudah kedengaran suara manusia berbicara, di telaga pun sudah nampak perahu nelayan yang melaju Lan Si Giok membawa kudanya menuju ke arah berumput di belakang rumah dan membiarkan binatang itu bergerak bebas Sambil mengawasi kudanya makan rumput, ia berputar otak tiada hentinya mencari akal bagaimana caranya membuat temciciannya menjadi gembira Terbayang bahwa serentetan kejadian yang tidak menyenangkan itu bersumber pada si Chai Soat Dia sampai lama sekali memutar otak, dia merasa wajib untuk mengatur suasana pertemuan hari ini dalam keadaan yang mengembirakan Akhirnya dia berkesimpulan, bila ingin membuat mereka semua gembira, maka pertama-tama dia sendiri harus gembira dulu Berpikir sampai di sini dadanya terasa lega, dia pun membalikan badan menuju ke halaman depan Muncul di halaman depan, pemuda itu segera tertegun, dilihatnya Chiu Xiao Qian sedang membawa sapu berdiri di situ dengan senyum dan kepala tertunduk Dia sedang menyapu daun kering di halaman muka dengan wajah riang Lan Si Giok merasa sangat keheranan dia tak tahu persoalan apakah yang membangkitkan kegembiraan gadis itu Xiao Qian mengetahui Si Giok telah muncul, namun ia berlagak seolah-olah tidak melihat Kepalanya malah ditundukan semakin rendah sapuannya juga semakin cepat Namun sepasang lesung pipinya yang manis justru kelihatan semakin nyata Karena Xiao Qian gembira, Lan Si Giok turut merasakan hatinya lega Dari kejauhan ia lantas melancarkan sebuah sentilan udara kosong Segulung angin jari yang lembut dan sama sekali tak menimbulkan suara langsung meluncur keluar dari halaman dan menyambar bambu di sudut halaman situ Di mana angin jari menyambar lewat, daun bambu segera berguguran mengotori permukaan tanah yang telah bersih disapu Xiao Qian tidak memperhatikan hal itu, dia segera menyapu daun tadi, namun daun bambu berikutnya kembali terjatuh ke tanah Berhubung yang rontok bukan daun kering, lama-kelamaan Xiao Qian merasakan keandahan tersebut Di saat daun ketiga melayang jatuh ke tanah itulah Xiao Qian segera membentak sambil tertawa Dengan sapu panjangnya dia menyambar pinggang pemuda itu Lan Si Giyok tertawa terbahak-bahak dengan cekatan dan melejit ke tengah udara dan melompat keluar dari halaman Gagal dengan sapuannya, merah padam selembar wajah Xiao Qian, baru saja dia hendak mengejar pemuda itu Mendadak dari dapur kedengaran Hou Yong Sian Chu berseru keras Anak Qian, cepat siapkan hidangan untuk adik Giyok Mendengar itu dengan senyum manis di kulung Xiao Qian melirik sekejap ke arah Lan Si Giyok Kemudian sambil membuang sapu ke tanah, buru-buru dia masuk ke dapur Dengan tenang Lan Si Giyok berdiri di depan pintu dia dapat merasakan bahwa sapuan yang dilakukan Xiao Qian tadi mirip sekali dengan jurus serangan dalam ilmu pedang tongkong Kiam Hoat Namun bila dia mati lebih seksama, terasa pula perbedaannya Sementara dia masih berpikir, Xiao Qian sudah muncul membawa sarapan Lan Si Giyok dan Xiao Qian duduk di kedua belah sisinya Teringat akan ilmu pedang tongkong Kiam Hoat Lan Si Giyok terbayang pula akan sifat ingin menang sendiri dari si Chai Soat Bisa jadi dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menantang Xiao Qian beradu kepandayan Sampai di manakah taraf ilmu pedang yang dimiliki si Chai Soat Lan Si Giyok pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri Boleh dibilang ilmu pedangnya sudah mencapai puncak kesempurnaan Sebaliknya Xiao Qian, karena situasi dan kondisi yang terbatas Mungkin ilmu pedangnya tak sesempurna si Chai Soat Bukan dia pilih kasih, namun dia selalu beranggapan Bahwa kepandayan dari si Chai Soat harus seimbang dengan Xiao Qian Karena berpendapat demikian, maka ujarnya kepada Chiu Xiao Qian Enci Qian, apakah kau juga berlatih ilmu pedang tongkong Kiam Hoat? Xiao Qian menatap wajah pemuda itu lekat-lekat, kemudian mengangguk berulang kali Dengan kening berkerut pemuda itu berkata lagi, menurut sapuan yang kau pergunakan tadi, tampaknya Mirip sekali dengan jurus menyapu putus sungai besar dari ilmu pedang tongkong Kiam Hoat Tapi jika kuamati lebih seksama lagi, rasanya sedikit rada berbeda Tampaknya Huyong Sian Cu sudah melihat kalau pemuda itu mempunyai tujuan lain Kepada Xiao Qian katanya kemudian Selesai bersantap nanti, keluarkan kitab ilmu pedang Biar anak Giok teliti di manakah letak perbedaan itu Xiao Qian tahu, Lan Si Giok adalah seorang pemuda yang cerdas Dengan kemampuan melebih orang lain Siapa tahu dengan bantuan pemuda tersebut Dia akan menjumpai banyak intisari dari ilmu pedang tersebut Karenanya dia mengangguk dengan gembira bahkan melemparkan satu kerlingan ke arah pemuda itu Tentu saja Huyong Sian Cu maupun Xiao Qian tak ada yang menyangka Kalau si Cai Soat bakal manfaatkan kesempatan tersebut untuk menantang Xiao Qian beradu kepandayan Selesai bersantap, Lan Si Giok dan Xiao Qian bersama-sama masuk ke ruang dalam Karena Xiao Qian tidak membicarakan tentang peristiwa pagi tadi Tentu saja pemuda itu pura tak menyinggung soal apa yang telah disadapnya semalam Huyong Sian Cu sendiri hanya mengawasi bayangan punggungan si Giok Serta Xiao Qian dengan pandangan murung dan sedih Kemudian masuk kembali ke kamar tidur Ia sangat berharap sepasang muda mudi itu dapat saling bercinta Sementara itu Sian Qian telah mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam almari Kemudian dengan gembira duduk bersama si Giok di tepi pembaringan Ketika kotak dibuka, dalamnya berisikan sejilid kitab kulit berwarna coklat Melihat bentuk dari kitab pusaka tersebut, Lan Si Giok menemukan bahwa bentuknya mirip sekali dengan milik si Cai Soat Di atas kulit buku yang berwarna coklat tertulis enam huruf yang mirip sekali dengan bentuk gagang pedang Ke enam huruf itu adalah Tongkong Kiam Hoat Kiam Bo Sewaktu halaman pertama dibuka, maka dalamnya hanya tercantum dua huruf emas yang berbunyi Eki Melihat hal tersebut, Lan Si Giok yang berada di samping Xiao Qian segera berkata Enci Qian kitab ini nyatanya berbeda sekali dengan milik adik Soat Tergerak hati Xiao Qian, dia segera mendongakan kepalanya, memandang Lan Si Giok, kemudian tanyanya Lantas kitab yang manakah yang asli? Namun Lan Si Giok tidak menjawab, sepasang matanya mengawasi terus wajah Xiao Qian, karena saat itu dia baru menemukan bahwa di atas wajah si Nona yang cantik Terdapat kulit yang halus dan lembut, putih bagaikan susu pipinya merah seperti buah toy yang matang Ia tak tahu apakah hal tersebut dikarenakan semalam ia tak sempat melihat dengan jelas di bawah cahaya lentera ataukah hal ini berkembang Setelah gadis itu menelan dua tetes cairan mestika lengsik Giok Ji Merah jengah selembar wajah Xiao Qian setelah dipandang secara begitu oleh Lan Si Giok Sambil mendorong pemuda itu, serunya lirih Ayo cepat katakan, di mana sih perbedaannya? Lan Si Giok belum dapat menenangkan pikirannya, terpaksa ia menjawab sekenanya Sepasang pipimu nampak lebih merah daripada semalam, sorot matamu jauh lebih bersinar daripada kemarin Xiao Qian segera mengayunkan tangannya siap memukulan Si Giok, serunya sambil berpura-pura marah Hei apa sih yang sedang kau ngecehkan? Kenapa tidak sepatah katapun yang bersungguh-sungguh? Ketika berbicara, sepasang pipinya menjadi merah, kemudian sambil mencongkan bibirnya yang mungil diam-diam ia menunjuk ke arah kamar tidur ibunya Biarpun Lan Si Giok merasa sikapnya sudah hilaf, namun ia tak mengacuhkan hal ini melihat wajah Enci Qian yang tersipu Dia malah tertawa semakin riang, bahkan sambil menempelkan bibirnya di sisi telinga Xiao Qian, ia berbisik Bibi amat menyayangi diriku, aku tidak takut Melihat pemuda itu hanya cengar-cengir tanpa perasaan takut barang sedikitpun Xiao Qian khawatir pemuda itu melangkah lebih jauh, maka sambil menarik muka dan berpura-pura marah dia berseru Jika kau tak mau diajak serius, aku pergi saja Sambil berkata di alantes bangkit berdiri dan berlagak hendak meninggalkan tempat itu Lan Si Giok menjadi gugup saking takutnya dia sampai meminta maaf berulang kali, ujarnya lirih Baik, baik, mari kita memeriksa bersama, cuma kau harus duduk lebih dulu Sambil berkata dia lantas menarik ujung baju nona tersebut Xiao Qian berusaha menahan rasa gelinya, kemudian duduk kembali di samping pemuda itu Menunggu Xiao Qian sudah duduk, Lan Si Giok baru membalik kitab pusaka itu Suasana dalam ruangan pun untuk sesaat dicekam keheningan Ketika Xiao Qian menjumpai Lan Si Giok sedang memusatkan segenap pikirannya untuk membaca kitab pusaka Dan mana, ada kalanya dia berkerut kening, ada kalanya pula termenung untuk beberapa waktu Ya tak berani banyak komentar Tak lama kemudian terdengar Lan Si Giok memuji Wah, dua jilid kitab pusaka ini, betul-betul berkaitan Dan saling mengisi, ibaratnya matahari dan rembulan Cahaya masing-masing saling mengisi untuk menerangi jagad Lantas di mana sih letak perbedaan dari kedua jilid kitab pedang itu Tanya Xiao Qian tidak mengerti Bila dua orang yang membawa pedang Jitboa Kiam dan Guatwi Kiam Sama-sama mempelajari ilmu pedang tongkong Kiam Baut Maka bila kedua orang itu saling bertarung untuk beradu kepandayan Selama hidup jangan harap bisa diketahui siapa yang lebih unggul dan siapa lebih lemah Sebab setiap jurus serangan yang dipelajari masing-masing hanya berguna Bila digunakan saling mengisi Seperti memahami akan sesuatu Xiao Qian segera berkata Tampaknya si pendekar pedang yang menciptakan ilmu pedang tersebut Kawatir bila orang yang mempelajari hasil karyanya kemudian saling bermusuhan Maka dengan susah payah dia menciptakan jurus-jurus serangan yang saling mengisi Tidak sampai Xiao Qian menyelesaikan kata-katanya Lan Si Giok segera menggelengkan kepalanya berulang kali Bukan begitu, menurut apa yang tercantum dalam kiam boh Sepasang pedang yang digunakan bersama akan memancarkan sinar seperti matahari dan rembulan Atas bawah menyerang bersama Biar naga biar burung hang akan terpaksa semuanya secara mudah Hal ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan sepasang pedang secara bersama-sama justru akan menimbulkan daya kekuatan yang jauh lebih mengerikan Kalau memang demikian, mengapa Tuseng Cu Lociampuo sama sekali tidak menjelaskan kelebihan tersebut di saat memberikan pedang itu kepada ku? Tanda tanya-tanya si nona sambil berkerut kening Aku rasa hal itu hanya disebabkan singkatnya waktu yang tersedia Bukankah waktu itu suhu bermaksud melindungi Xiao Qian secara diam-diam sehingga pergi secara tergesa-gesa? Mungkin inilah yang menyebabkan ia tak sempat memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya Agaknya Xiao Qian masih tetap memikirkan masalah kerjasama serta saling mengisi itu Mendadak dia bertanya Adik Giyok, apakah kau juga pernah mempelajari ilmu pedang tongkong Kiam Hoat? Xiao Teh tidak mempelajarinya, tapi aku masih ingat beberapa jurus serangan di antaranya sahut seng pemuda sambil menggeleng Dengan wajah riang gembira Xiao Qian segera berseru Adik Giyok, gunakanlah senjata gurdi emasmu sebagai pengganti pedang Mari kita mainkan bersama-sama, coba Kita buktikan apakah memang benar jurus serangan pedang itu harus saling mengisi? Tapi halaman ini terlalu kecil sahut pemuda itu ragu Kita boleh mencobanya di tempat aku belajar pedang Le Si Giyok tidak tahu di manakah Xiao Qian berlatih ilmu pedangnya di hati hari biasa, sehingga dia bertanya Berapa jauh letaknya dari sini? Di dalam hutan belakang dusun situ jawab gadis tersebut sambil bangkit berdiri Tanpa terasa pemuda itu segera memandang sekejap cahaya matahari yang sudah memenuhi jendela depan Dia masih ingat si Cai Soat sebentar lagi akan tiba di situ Namun sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu Hu Yong Xian Ju yang berada di kamar seberang telah memperingatkan Anak Qian, bukankah hari ini nonasi akan datang kemari? Xiao Qian segera mendusin Karena itu dia tidak mendesak lebih jauh Cuma di atas wajahnya segera terlintas sikap kecewa serta perasaan apa boleh buatnya Lan Si Giyok khawatir gadis itu tak senang hati Dia pun menganggap buat si Cai Goat susah diatur Demi kegembiraan enciciannya Kepada Hu Yong Xian Ju segera serunya Bibi, jika adik Soat datang Bibi boleh mengejaknya ke sana Kita sekalian memperaktekan ilmu pedang tersebut bersama-sama Aku yakin adik Soat tentu akan merasa gembira sekali Hu Yong Xian Ju nampak ragu sejenak Namun sahutnya kemudian Baiklah, bila nonasi datang aku akan membawanya ke situ Cuma kalian berdua lebih baik selekasnya pulang kembali Lan Si Giyok mengiakan dan segera masukkan kembali kitab kiam boh tersebut ke dalam kotak kecil Si Au Xian mengembalikan kotak tersebut ke dalam almari Kemudian mengambil pedang guat hui kiamnya Lan Si Giyok menjumpai sarung pedang guat hui kiam Telah diberi selapis sarung kuning dengan bulu kuning dan pegangan berwarna kuning Suatu perpaduan warna yang sangat serasi Setelah menggembol pedang di pinggang Si Au Xian baru berkata dengan gembira Belakang dusun sana merupakan tempat yang terpencil dan jarang ada manusia yang berlalu lalang di situ Tidak akan menimbulkan perhatian orang Ayo kita lewat halaman belakang saja Tanda petik Lan Si Giyok segera mengangguk sambit mengiakan Mendadak mereka jumpai Hu Yong Xian Ju berjalan keluar dari dalam kamar Dari sikap gembira dari Lan Si Giyok Hu Yong Xian Ju menyimpulkan kalau pemuda itu tak sempat menyadap pembicaraan mereka semalam Kemudian ketika melihat putri kesayangannya memperlihatkan wajah yang cerah Sikap yang wajar Seakan-akan sudah melupakan keputusan yang diambilnya semalam Ia segera tertawa lega Di tengah hari bolong begini lebih baik kalian berdua jangan bertindak kelewat gegabah pesannya Lan Si Giyok dan Xian mengiakan bersama Kemudian membuka jendela belakang dan bersama-sama melompat keluar setelah yakin tiada orang yang diseputar situ Mereka baru melayang keluar dari pagar pekarangan Kuda hitam yang sedang makan rumput di situ Segera meringkik pelan setelah melihat kemunculan anak muda itu Lan Si Giyok dengan penuh senyuman membelai rambut si kuda Kemudian sambil menarik tangan Si Giyok berangkatlah mereka menuju keluar dusun Mendadak Dari kejauhan sana terdengar suara ringkikan kuda yang bergema datang secara lamat-lamat Suara itu muncul dari arah sebelah utara Kuda Wui Kau yang mendengar ringkikan tersebut seolah-olah merasa gembira sekali Ia segera balas meringkik dengan suara yang keras sekali Dengan cepatlan Si Giyok menghentikan langkahnya Kemudian sambil berpaling katanya Tentu adik Soat telah datang Mendengar Si Chai Soat datang Si Ocian juga nampak gembira sekali Ia memang berharap bisa selekasnya mengamati hubungan cinta antara Si Chai Soat dengan adik Giyoknya telah mencapai taraf yang bagaimana Sebab hal tersebut menyangkut keputusannya nanti Apakah harus mengundurkan diri atau tidak Dengan senyum di kulum dan wajah berseri Si Ocian segera berkata Kalau memang sudah datang, mari kita pulang saja Sambil berkata dia membalikan badan dan balik ke pagar pekarangan sebelah muka Tiba di depan pagar, dia segera melompat masuk ke halaman belakang Selama ini Hou Yong Sian Chu berdiri di belakang kebun sambil mengawasi gerak-gerik Lan Si Giyok dan Si Ocian Melihat kedua orang itu pulang kembali Ia pun membuka pintu daun jendela lebar-lebar Secara beruntun Lan Si Giyok dan Si Ocian masuk melewati jendela Pertama-tama Lan Si Giyok yang berseru lebih dulu Bibi, bisa jadi saat Sumo Ai telah datang Kalau begitu kau bersama anak Sian segera menyambut kedatangan nonasi perintah Hou Yong Sian Chu sambil tertawa ramah Buru-buru Lan Si Giyok mengiakan Kemudian menarik tangan Si Ocian menuju keluar Melihat tingkah laku pemuda itu makin lama semakin berani Bahkan di hadapan ibunya pun ia berani menarik Tangannya, merah dadu selembar wajahnya Sementara ia meronta untuk melepaskan diri dari cekalan orang Lan Si Giyok tertegun lalu berpaling Ia saksikan bibinya sedang memandang ke arah mereka sambil tersenyum riang Karena itu seperti memahami sesuatu buru-buru ia berjalan menuju keluar pintu Baru tiba di depan pintu, suara derap kaki kuda yang amat ramai telah berkumandang semakin nyata Dengan perasaan terkejut Si Ocian segera berseru Wah, cepat amat lari kudanya Seriaya berkata, mereka berdua membuka pintu dan menuju ke halaman luar Ketika dilihat dari arah sebelah utara Situ terlihat ada segulung bayangan putih di antara titik merah sedang menelusuri tanggul telaga menuju kemari Melihat perbuatan gadis itu dengan kening berkerutlan Si Giyok segera berguman Wah, nampaknya kepandayan adik Soat dalam ilmu menunggang kuda Kian Lama Kian bertambah cekatan Sementara itu, kuda putih yang sedang berlari mendekat tampaknya sudah melihat Lan Si Giyok diiringi suara ringkikan panjang Ia langsung menerjang datang Pucat pias wajah Si Ocian melihat hal ini, ia berseru kaget Sedangkan Lan Si Giyok segera berteriak keras memperingatkan Hati-hati adik Soat Di tengah seruan tersebut, gerap kaki kuda bergerak semakin keras Di antara debu yang berterbangan tampak Sesosok bayangan hitam meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Setelah mendengar peringatan dari Lan Si Giyok Agaknya si Chai Soat baru sadar kalau ia sudah sampai di tempat tujuan Buru-buru tali les kudanya ditarik Sekali lagi kuda putih meringkik panjang tiba-tiba kaki depannya diangkat tinggi-tinggi Bentakan nyaring berkemandang, bayangan merah melejit meninggalkan punggung kuda Lalu dengan jurus daun kering terhembus angin, dia melayang turun di hadapan pemuda Si Giyok Orang itu memang tak lain adalah si Chai Soat Begitu mencapai permukaan tanah, gadis itu segera berseru kepada Lan Si Giyok dengan penuh kegembiraan Andai kata kau tidak menegurku, aku malah tak tahu kalau sudah sampai Tampiknya si kuda putih tahu kalau aku hendak mencarimu setelah keluar dari dusun Dia berlarian terus dengan kencang wah, benar-benar menakutkan Lan Si Giyok tertawa riang, sambil menunjuk ke arah Si Ocian yang berada di sisinya Dia perkenalkan Dia adalah Enci Cian Senyuman yang menghiasi wajah Si Chai Goat makin cerah dia maju ke muka dan serunya penuh kegembiraan Baik-baikah kau Enci Cian, terima kasih banyak untuk sulaman sarung pedang serta sepatu untuk ku coba kau lihat Aku telah mengenakannya Sembari berkata ia segera perlihatkan sepasang sepatunya Setelah menyaksikan ilmu menunggang kuda Si Chai Soat yang menggetarkan Sukma Kemudian melihat kera gadis itu berbicara Si Ocian segera membuktikan bahwa ucapan tu sengcu memang benar Si Chai Soat memang termasuk seorang gadis yang jujur pulos dan terbuka Ketika mendengar perkataan dari Si Chai Soat Merah padam selembar wajahnya, buru-buru diami rendah Ah ah ah, buatanku kasar dan jelek, harap adik Soat jangan menertawakan Tak terlukiskan rasa gembira Lansi Giyok setelah melihat kedua orang itu saling menyebut saudara Ia segera tertawa terbahak-bahak Ah 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 adik Soat Ayo cepat masuk, Bidi sedang menunggumu di dalam halaman Sembari berkata, dia masuk lebih dulu ke dalam halaman Sebenarnya si Chai Soat bermaksud mengutarakan beberapa patah kata merendah, namun ketika mendengar Huyong Sian Chu hendak bertemu dengannya, cepat-cepat dia masuk ke dalam halaman Sementara itu, Huyong Sian Chu dengan senyuman di kulum dan wajah penuh kasih sayang, sedang menantikan kedatangan mereka di muka pintu rumah Dia adalah Bibi Wan, sambil tersenyumlan si Giyok segera memperkenalkan Si Chai Soat tertegun, coba pemuda itu tidak memperkenalkan mereka, ia tak akan percaya kalau nyonya muda yang anggun dan cantik di depan pintu itu adalah Huyong Sian Chu yang termasuhur namanya di dunia persilatan Sesudah menenangkan hatinya, buru-buru dia maju ke depan sambil memberi hormat, kemudian mengikuti sebutan yang dipakai Lansi Giyok katanya dengan hormat Soat Ji memberi salam hormat untuk Bibi Cepat-cepat Huyong Sian Chu membangunkan si Chai Soat, kemudian ujarnya lagi dengan penuh kasih sayang Tidak berani-tidak berani, harap Nonasi bangun berdiri Kemudian setelah memandang sekejap ke arah si Chai Soat dengan pandangan kagum, kembali ia berkata kepada Lansi Giyok yang selama ini hanya berdiri menyengir Anak Giyok, cepat tuntun kuda Nonasi menuju ke belakang Si Giyok mengiakan dengan hormat dan berlalu, Xiao Qian juga buru-buru ke dapur untuk menyiapkan air teh dan makanan kecil Huyong Sian Chu dengan penuh kasih sayang menuntun si Chai Soat masuk ke dalam ruangan Dengan perbedaan tua dan muda, mereka sama-sama mengambil tempat duduk, tak lama Xiao Qian datang menghidangkan air teh Sudah lama sekali si Chai Soat ingin bertemu dengan Xiao Qian, sekarang setelah dia matinya dengan seksama Ia menjumpai Xiao Qian dengan gaun kuningnya nampak lembut lagi anggung, terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli, penuh pancaran sinar kecerdasan Tanpa terasa pikirnya Tak heran kalau Suhu selalu memuji dirinya Ketika ia menjumpai pedang mestika yang tersoran di pinggang Xiao Qian ternyata persis sekali bentuknya dengan pedang Jit Hui Kiam yang berada di punggung sendiri Dia lantas menyimpulkan bahwa benda itu tak lain adalah Dekuat Hui Kiam pemberian gurunya Hanya saja, ia tak berani menanyakan hal tersebut secara langsung Xiao Qian sendiri pun berpendapat bahwa si Chai Soat adalah seorang gadis yang lincah dan polos Seluruh gerak-geriknya penuh dengan daya kehidupan Tak heran kalau adik giyoknya selalu memanggil adik Soat Dalam hati kecilnya dia berjanji Sejak kini dia akan bersikap lebih lincah agar bisa semakin menarik perhatian anak muda tersebut Berbeda sekali dengan jalan pemikiran si Chai Soat Semenjak masih berada di puncak giyok lihang di Bukit Hoasan Setiap kali menyinggung soal Chiu Xiao Qian Di atas wajah engkau giyoknya selalu menunjukkan perubahan hal tersebut Membuat gadis ini bertekad hendak bersikap lebih lembut dan halus Menanti Xiao Qian telah menghidangkan air teh dan makanan kecil Hu Yong Sian Chu baru bertanya kepada si Chai Soat sambil tersenyum Nonasi, pukul berapa kau tiba di perkampungan nelayan semalam Tanda tanya Menjelang maghrib, menurut Tio Tai Keng, bibi baru saja pulang Sambil tertawa Hu Yong Sian Chu manggut-manggut Yeeaa, aku pergi menengok Tio Longhiong, apakah dia sudah pulang ke rumah? Si Chai Soat termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya kembali Menurut perhitungan, paling tidak besok selewatnya tengah hari mereka baru akan tiba di sini Sebab mereka harus berputar, dulu ke Pekol Chai, ini berarti lebih jauh setengah harian perjalanan Baru selesai dia berkata, Lansi Giok sudah masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa Sambil menuju ke dalam segera tanyanya dengan gelisah Apakah Tio Loko belum kembali? Dengan pandangan penuh kemesraan si Chai Soat memandang sekejap ke arah Lansi Giok Kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali Biarpun Tio Loko bisa berjalan cepat, namun ditambah dengan kehadiran adik Tigeo bisa jadi dia akan menjadi sangat lambat Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, sambil menengok ke arah Hu Yong Sian Chu tanyanya agak terkejut Sewaktu menunggang kuda datang kemari tadi Soat Ji menjumpai di permukaan telaga puluhan li di sebelah timur laut dusun berkumpul hampir ratusan buah perahu yang sangat besar Dengan panji-panji yang besar, cahaya senjata yang gemerlapan sudah pasti perahu itu bukan perahu nelayan Tanda petik Lansi Giok yang mendengar ucapan tersebut, segera menjelaskan dengan tawar Oh oh sudah tentu kapal-kapal perang Wilimpeo bisa jadi si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan sedang mengadakan latihan perang-perangan di atas telaga Si Ocian memang sangat berhasrat untuk menjajal ilmu berenang yang dimiliki si Chai Soat Tergerak hatinya setelah mendengar perkataan itu sambil menoleh ke arah Lansi Giok Ujarnya Bukankah adik Giok berniat untuk menyelidiki Wilimpeo? Bagaimana kalau malam nanti kita berangkat ke situ? Si Chai Soat yang memang bersifat suka bergerak, waktu itu memang berniat untuk melihat kemampuan si Ocian Serta merta ia menyatakan persetujuannya Lansi Giok sendiri juga berminat untuk menyaksikan sampai dimanakah kelihayan Bidiwannya yang pernah termasyur dalam dunia persilatan di masa lalu kepada Huyong Sian Chu Ia lantas meminta Bibi, ikutilah kami pada malam nanti Huyong Sian Chu tertawa Bibi sudah banyak tahun tidak turun ke air Si Chai Soat khawatir Huyong Sian Chu enggan ikut mereka dengan cepat dia menimberung Nama besar Bibi pernah termasyur di seluruh kolong langit dan menggetarkan dunia persilatan Soat Ji sering mendengar Suhu menceritakan soal ini Malah katanya ilmu berenang yang Bibi miliki Tak ada seorang manusia pun yang bisa menandingi Soat Ji dan Engkoh Giok seringkali menunggu datangnya kesempatan untuk menyaksikan kehebatan Bibi Agar bisa menambah pengetahuan Kami dari angkatan muda Huyong Sian Chu tertawa lagi Itu sih sudah merupakan kejadian pada banyak tahun berselang Padahal di dalam dunia persilatan sekarang Terdapat banyak sekali jago-jago persilatan yang mampu menandingi ilmu berenangku Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Lansi Giok Ia melanjutkan Kalau toh kalian akan pergi semua aku juga kurang lega untuk tetap tinggal di rumah seorang diri Baik malam nanti aku akan menemani kalian Lansi Giok dan Si Chai Soat menjadi gembira setengah mati sehingga hampir saja mencak-mencak Huyong Sian Chu memandang sekejap keadaan cuaca Lalu katanya kepada Si Au Chian Anak klan turunkan pedang itu dan siapkan hidangan Si Au Chian mengiakan seraya bangkit berdiri Kemudian melepaskan pedangnya siap menuju ke ruang dalam Ketika Lansi Giok melihat sorot metu si Chai Soat Tiada hentinya ditujukan ke arah pedang Si Au Chian Sambil tersenyum ia menjelaskan Adik Soat, pedang milik Eng Chi Chian adalah pedang buat Huy Kiam Pemberian suhu sekarang telah disarungi dengan kain kuning serta bulu kuning oleh Eng Chi Chian Si Au Muai memang selalu menduga Sudah pasti suhu menghadiahkan pedang buat Huy Kiam tersebut untuk Eng Chi Chian Kata si Chai Soat seperti baru mengerti Kemudian sambil berpaling ke arah Huyong Si An Chu kembali katanya Sebab suhu selalu memuji kecerdasan Eng Chi Chian yang lebih siapapun Di kemudian hari kau pasti akan menjadi seorang jagoan yang hebat di dalam penggunaan pedang Merah padam selembar wajah Si Au Chian Cepat-cepat dia berjalan masuk ke ruang dalam Ah 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 Chialo Chiam Puan memang kelewat memanjakan anak Chian seru Huyong Si An Chu sambil tertawa merendah Tadi, sebenarnya Eng Chi Chian dan aku hendak berlatih pedang di dusun belakang sana Eh 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 taunya kau datang seru Lansi Giyok kemudian Dengan gembira si Chai Soat segera berseru Selesai bersantap nanti, aku juga mau ikut Biar aku membantu dulu Eng Chi Chian menanak nasi Sambil berkata dia lantas melepaskan pedang Jit Hoa Kiam dari punggungnya Huyong Si An Chu memang sangat berharap si Chai Soat bisa bergaul lebih akrab dengan Si Au Chian Tentu saja dia tidak bermaksud menghalangi niatnya, malah dia berseru Nonasi, kau toh tamu masa harus turun ke dapur Lansi Giyok yang ada di sampingnya segera menimberung Adik Soat sangat pandai membuat tang soal Hai, hari ini kau mesti memperlihatkan kebolehanmu agar bibit pun ikut mencicipinya Merah padam selembar wajah si Chai Soat serunya cepat kepada Huyong Si An Chu Bibi kau jangan mendengarkan obrolan dari engkau Giyok Anak Soat cuma bisa membantu Cici Chian mencuci sayur dan membersihkan beras Wah, kalau soal itu mah merupakan penderitaan bagiku Mari kita masuk ke dapur bersama-sama Biar bibi seorang beristirahat dengan tenang Si Au Chian yang berdiri di depan pintu tak tahan segera tertawa cekikikan sesudah mendengar perkataan itu Menyaksikan ketiga orang muda-mudi itu dapat berkumpul dengan riang gembira Huyong Si An Chu turut tertawa gembira pula Diam-diam ia berdoa kepada Tian Semoga mereka bisa diberi kebahagiaan hidup Selalu gembira dan tak sampai mengalami nasib setragis apa yang dialaminya Lan Si Giyok, Si Au Chian dan Si Chai Soat sama-sama menjadi sibuk di dapur Berhubung dapurnya kelewat kecil Semua orang menganggap Si Giyok hanya mengganggu Namun tiada yang mempersilahkan dia agar keluar Walaupun waktu bergaul masih singkat Tapi Si Au Chian sudah dapat melihat bagaimana kahwata yang sesungguhnya dari Si Chai Soat Ia merasa tidak sulit untuk berkumpul dengan gadis yang polos dan lincah ini Namun bukan berarti karena pandangan tersebut Dia lantas berubah ingatannya semula Dengan kerja ketiga orang itu Hidangan Siang dapat dipersiapkan dalam waktu singkat Lan Si Giyok yang melihat Si Chai Soat dan Si Au Chian meski baru berjumpa untuk pertama kalinya Namun hubungan mereka begitu baik Hatinya menjadi gembira sekali Huyong Siang Chu merasa hidangan yang dimasak Si Chai Soat memang jauh berbeda Baik Si Au Chian maupun Si Chai Soat sama-sama merasa pihak lawan jauh lebih pandai daripada dirinya Hidangan Siang itu dilewatkan dalam suasana penuh gembira Berhubung tengah hari sudah tiba Banyak orang yang mulai berlalu-lalang di dusun Maka Huyong Siang Chu memerintahkan Lan Si Giyok bertiga Agar merundingkan soal ilmu pedang di dalam ruangan Agar tidak mengejutkan orang-orang dusun Selesai membicarakan soal ilmu pedang Si Chai Soat baru tahu Kalau ilmu pedang tongkong Kiam Hoat lebih berhasiat Bila digunakan dengan kerjasama yang saling mengisi Hal tersebut membuat Si Nona segera menghapuskan niatnya Untuk beradu kepandayan dengan Ciyu Si Au Chian Tanpa terasa haripun menjadi gelap Lan Si Giyok dan Si Chai Soat Menuntun kuda mereka masuk ke halaman rumah Sedangkan Huyong Siang Chu pergi mempersiapkan sampan kecil miliknya Di antara keempat orang itu Huyong Siang Chu, Si Au Chian serta Lan Si Giyok Mengenakan pakaian yang terbuat dari ulat sutra langit Jadi tidak memerlukan pakaian renang di balik bajunya Pedang Huyong Kiam yang sudah lama tersimpan Semenjak mengundurkan diri dahulu Kini digunakan lagi oleh Huyong Siang Chu Dengan menyorennya di pinggang Setelah selesai mempersiapkan diri Mereka memadamkan lentera Mengunci pintu dan melompat keluar dari halaman rumah Dengan langkah yang sangat berhati-hati Sebagian besar kaum nelayan yang tinggal di dusun itu Memang hidup secara sederhana Begitu langit gelap Mereka pun banyak yang naik ke tempat pembaringan Tidak heran kalau suasana dalam dusun tersebut Hening dan sepi sekali meski kentongan pertama baru saja lewat Tidak ada kedengaran suara Tidak ada pula cahaya lentera Huyong Siang Chu memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Kemudian baru bergerak menuju ke tanggul telaga Lan Si Giyok, Si Ocian serta Si Chai Soat Bergerak mengikuti petunjuk dari Huyong Siang Chu Oleh sebab itu mereka selalu mengikuti di belakang perempuan itu Dengan gerakan tubuh yang sangat ringan Dan santai Huyong Siang Chu bergerak cepat ke muka Kesempurnaan ilmu meringankan tubuh dari perempuan Membuat Si Chai Soat merasa kagum Bahkan Lan Si Giyok yang sangat lihai pun Tanpa terasa ikut memuji Tian Sanpei memang bukan termasyur Karena ilmu pedangnya saja yang hebat Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki termasuk hebat sekali Apalagi Huyong Siang Chu pernah mengalami penemuan aneh Semasa masih muda dulu ia boleh dibilang berbeda sekali Dengan kemampuan anggota Tian Sanpei lainnya Ketika tiba di atas tanggul Suasana di sekitar telaga sangat gelap Hanya suara ombak yang memecah di tepian bergema Membelah keheningan malam Huyong Siang Chu segera menunjuk ke arah sampan kecil Yang terikat depan tanggul itu kemudian bisiknya Cepat naik ke sampan yang berada di tengah itu Kalian naiklah lebih dulu Sembari berkata Dia memeriksa sekali lagi keadaan di sekeliling tempat itu Menanti Lansi Giok sekalian bertiga sudah naik ke atas sampan Dia baru menyusul belakangan Tiba di atas sampan tersebut Lansi Giok menjumpai sampan tersebut mungil tapi bersih Di kiri dan kanan Masing-masing terdapat sebuah alat pendayung Bentuknya mirip sekali dengan sampan milik benteng Wilin P.O Dalam waktu singkat Sampan itu sudah meluncur ke tengah telaga dengan kecepatan tinggi Jangan dilihat si Yaucian adalah seorang gadis yang lemah lembut Ternyata dia ahli sekali di dalam mendayung sampan Hanya berapa saat saja sampan tersebut sudah meluncur ke tengah telaga Di dalam keheningan yang mencekam seluruh jagad itulah Mendadak Aoyong Sian Chu berbicara memecahkan keheningan Anak Giok apakah kau sudah menguasai keadaan di dalam benteng Wilin P.O Buru-buru Lansi Giok mengangguk Secara garis besarnya aku tahu Cuma lantaran waktu di situ terlampau singkat Maka anak Giok tidak begitu menguasai tentang letak alat Alat rahasia di dalam benteng serta posisi penjagaan Yang mereka atur Kalau kita memang bermaksud menyelidiki secara diam-diam Alangkah baiknya bila kita menyusup masuk lewat air Timberung si Chai Soat tiba-tiba Huyong Sian Chu sudah cukup berpengalaman di dalam pertarungan dalam air Dia pun telah banyak menjumpai ancaman bahaya maut Sehingga boleh dibilang berpengalaman sekali tentang bergerak di air Ketika mendengar usul tersebut Dengan kening berkerut segera ujarnya Biarpun di sini tanpa penjagaan Namun alat rahasia yang dipasang tentu berlapis-lapis ini Berbahaya sekali bagi suatu usaha penyusupan Sebaliknya bila kita menyusup lewat atas permukaan Meski mudah melenyapkan pelbagai macam rintangan Namun jejak kita juga lebih gampang Diketahui, pokoknya kita bergerak menurut keadaan yang paling menguntungkan Jadi tak usah harus berpegang teguh pada sebuah ker dan sistem belaka Si Chai Soat dan Lan Si Giok segera mengangguk berulang kali Sewaktu memandang lagi ke arah tanggul di situ sudah tak nampak setitik bayangan pun Sementara itu Si Au Cian masih mendayung sampan itu tiada hentinya Sampan bergerak maju dengan kecepatan luar biasa Makin memandang Lan Si Giok merasa semakin tak tega Akhirnya dia berguman seorang diri Benar-benar menyesal Sampai sekarang aku masih belum dapat mendayung sampan Si Chai Soat yang cerdas segera berkata pula sambil tertawa Cici Chian, mari biar Si Au Mo Ai menggantikan kedudukanmu Sambil berkata ia bangkit berdiri dan bermaksud menuju ke arah bulitan Si Au Cian mendongakan kepalanya sambil tertawa merendah Dengan cepat ia menggelengkan kepalanya Ah ah ah, aku tidak lelah harap adik Soat tak usah kemari Tapi sebelum ia selesai berbicara Si Chai Soat telah menyambut dayung itu dari tangannya Meskipun Hu Yong Sian Chut tahu bahwa Si Au Cian tak berakal lelah Namun dia kuatir hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan si Chai Soat Maka katanya kemudian sambil tersenyum Anak Chian, biarlah adik Soat ikut mendayung sebentar Memang lebih baik kalau kalian berdua mendayung secara bergilir Si Au Cian tidak membantah lagi Ia segera menyerahkan sepasang dayung itu kepada Si Chai Soat Ketika ia bangkit berdiri untuk berpindah tempat Mendadak matanya berkilat tajam Serunya dengan nada terkejut bercampur keheranan Ibu, cepat lihat, apakah tempat itu adalah Wilim P.O? Lansi Giyok yang mendengar perkataan itu segera bangkit berdiri dan memandang ke depan Tapi dengan terkejut ia segera berseru Ah ah ah, bukan, Wilim P.O terletak di balik hutan bakau yang sangat luas Sembari berkata, dia menunjuk ke arah hutan bakau yang berada nun jauh di situ Si Chai Soat turut bangkit berdiri setelah mendengar seruan itu Dari kejauhan sana ia saksikan titik cahaya lentera berkedip persis seperti bintang di angkasa Ah ah ah, itu kan barisan perahu besar titik yang kulihat tengah hari tadi Serunya tertahan Tergerak hatilan si Giyok Segera gumamnya mengapa sampai waktu selarut malam ini mereka Belum juga kembali ke Wilim P.O, anak Giyok Mari kita bergerak menuju ke sana ajak Huyong Sian Cu pelan Perkataan tersebut memang sesuai dengan keinginan Lansi Giyok Sebab dengan berlabuhnya, perahu-perahu perang dari Wilim P.O di luar benteng Maka bisa jadi si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tin San juga berada di atas kapal perang tersebut Oh Tin San pernah menyembunyikan diri di dalam kuburan kuno Itu berarti dia sudah melihat dengan jelas pembunuh ayahnya Mungkin orang itu adalah si setan bengis bermata tunggal dari telaga Tong Ting Mungkin juga si makhluk bertanduk tunggal si Ye Ugi dari telaga P.O Kemudian dia pun hendak bertanya kepada mereka Dari mana bisa tahu tempat persembunyian ayahnya Serta bagaimana ia memasuki kuburan Kuno dan akhirnya membunuh si makhluk bertanduk tunggal yang hampir sekarat Berpikir sampai di situ, Lansi Giyok segera berpaling dan serunya kepada si Chai Soat yang berada di buritan perahu Adik Soat arahkan perahu ini baik-baik Mari ku bantu dengan mendorong pukulan ke atas permukaan Sambil berkataga menyalurkan hawa murninya ke dalam telapak tangan kanannya Kemudian mendorongnya ke atas permukaan air Segulung tenaga pukulan yang kuat segera menghantam permukaan air Dengan cepat sampan tersebut meluncur ke depan Bagaikan anak panah yang terlepas dari busur kecepatannya semakin bertambah Dalam keadaan demikian, fungsi pendayung tersebut menjadi tak ada artinya lagi Maka si Chai Soat mempergunakannya sebagai pengatur arah perahu Hu Yong Sian Chu memang tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki Lansi Giyok amat sempurna akan Tetapi dia tidak mengetahui sampai di taraf manakah kesempurnaan tersebut Melihat perbuatan pemuda tersebut dengan penuh rasa kuatir ia segera berkata Anak Giyok, musuh tangguh berada di depan mata Kau jangan membuang tenaga dengan percuma Semalam, Si Chian telah menelan dua tetes Lansi Giyok Ji Ia merasa tenaga dalam yang dimilikinya telah bertambah besar Oleh karena itu serunya kemudian dengan gembira Biar ku bantu usaha adik Giyok, sambil berkata dia memutar telapak tangannya dan segera disapu ke atas permukaan telaga Ombak segera memecah keempat penjuru, sampan kecil yang sedang meluncur pun bergerak semakin kencang Begitu hebatnya sehingga menimbulkan suara desingan yang tajam Si Chai Soat terkejut sekali menyaksikan hal ini Ia tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki Chiu Xiao Qian sama sekali tidak berada di bawah kemampuannya Tak berapa lama kemudian, sampan itu sudah semakin mendekati ratusan buah perahu besar itu Jaraknya paling banter tinggal dua lis saja Hu Yong Sian Chu khawatir kedua orang itu membuang tenaga terlalu banyak Ditambah pula permukaan telaga waktu itu sangat tenang Suara air yang memecah bisa menimbulkan kecurigaan orang Karena itu segera cegahnya Anak Giyok, kita tak boleh maju dengan kecepatan yang terlampau tinggi Mendengar perkataan tersebut Lan Si Giyok, Xiao Qian, sama-sama menarik kembali tenaga pukulannya Mereka jumpai ratusan buah kapal perang itu tersebar di seputar telaga dalam suatu formasi yang aneh Tampaknya menyerupai semacam ilmu barisan Cahaya lentera menyinari seluruh permukaan hingga terang-benderang bagaikan di tengah hari Keadaannya sangat mentereng Lambat laun sampan mereka bergerak memasuki lingkaran cahaya yang mengitari permukaan telaga tersebut Hu Yong Sian Chu sebagai orang yang berpengalaman luas Setelah melihat keadaan tersebut segera memberi peringatan Anak Giyok, kalian berdua cepat duduk bila kita bergerak maju lebih ke depan Pihak mereka pasti akan melepaskan tanda peringatan Lan Si Giyok dan Xiao Qian yang mendengar perkataan tersebut segera duduk kembali Sementara sorot metu yang tajam tiada hentinya memeriksa keadaan di sekitar sana Untuk menghindari jejak mereka ketahuan musuh Sekarang mereka semakin memperlambat gerakan sampannya Hu Yong Sian Chu memandang sekejap ratusan buah perahu perang itu kemudian bisiknya Sudahkah kalian lihat formasi dari kapal perang itu? Lan Si Giyok yang bertenaga dalam sempurna dan memiliki ketah jaman metu yang luar biasa Segera berseru Bibi, menurut pandangan anak Giyok formasi mereka mirip sekali dengan formasi tanda salib Mendengar perkataan tersebut Hu Yong Sian Chu segera tertawa rendah Katanya kemudian Formasi semacam ini merupakan barisan terbaik untuk berlabuh Orang menyebutnya barisan empat gajah Mau maju menyerang gampang Mundur bertaham pun tidak sukar Bila ada musuh menyusup ke dalam Mudah pula Untuk mengurungnya begitu banyak perubahan yang tercakup di dalamnya Sehingga termasuk barisan yang paling hebat dalam pertempuran air Sementara mereka masih berbincang-bincang Dari atas permukaan air lebih kurang puluhan kaki di depan sana Mendadak muncul dua orang manusia penyelam Dengan suara yang keras mereka membentak nyaring Hei, dari mana kalian berasal? Berani amat mendekati kapal perang kami Memangnya kalian tak punya mata Si Chai Soat Gusar sekali mendengar perkataan itu Ia segera balas membentak Hei, kalian kunyuk dari Wilim POO Lebih baik tak usah tak kabur dan tahu adat sopan santun HMM Tampaknya aku mesti memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian malam ini Sembari berkata dia letakkan alat pendayung ke atas sampan Kemudian merogoh ke dalam sakunya Mengeluarkan sebatang peluru pemisah air yang terbuat dari perak Lansi Giok adalah pemuda yang berhati luhur Ditambah pula dia sudah dua hari berdiam di Wilim POO Serta mempunyai kesan yang cukup baik terhadap kawanan pelaut itu Dia tak ingin membiarkan si Chai Soat melukai orang Cepat-cepat cegahnya Adik Soat tak usah berurusan dengan mereka Sementara pembicaraan berlangsung Ia sudah melihat dengan jelas bahwa kedua orang itu merupakan lelaki berpakaian renang yang memiliki sebuah rakit seorang Membawa golok, yang lain membawa busur dan panah Sorot metu yang tajam tertuju ke arah mereka Pelan-pelan dia bangkit berdiri Lalu sambil mengangkat tangan kanannya Ia berseru lantang Aku Lansi Giok Khusus datang kemari untuk menjumpai Lopo Chu Kedua orang lelaki itu tertegun sambil berseru kaget Kemudian terdengar mereka membentak lagi Ayo cepat hentikan perahu kalian Tunggu pemeriksaan dari Hiang Chu Penanggung jawab dari Panji kami Lansi Giok segera tertegun Dia tahu dengan jelas bahwa pasukan kapal perang dari Willing P.O.O. terbagi dalam empat barisan Yakni barisan naga, barisan harimau terbang, barisan singa jantan dan barisan macan kumbang Semenjak kapan telah dirubah menjadi Panji? Setelah dia mati lagi dengan seksama Pemuda itu makin terkesiap Ternyata Panji-Panji yang berkibar di atas ratusan buah kapal perang yang berlabuh di depan situ Bukan saja berbeda sekali dengan Panji dari Willing P.O.O. Bentuk kapal perangnya pun berbeda jauh Cepat-cepat dia berpaling ke arah Huyong Sian Chu dan serunya dengan gelisah Bibi, anak Giok menjumpai kapal-kapal perang ini bukan kapal perang dari Willing P.O.O. Huyong Sian Chu segera berseru kagetia segera memeriksa dengan seksama Benar juga, bentuk perahu tersebut memang berbeda sekali dengan bentuk perahu yang pernah dijumpai tempoh hari Maka dia segera memberi tanda kepada si Chai Soat Agar menghentikan laju perahunya, kemudian agak sangsi dia berkata Jangan-jangan pasukan kapal perang dari Lemlopah di Telaga Tongting Mendengar nama itu, Lansi Giok segera teringat kembali dengan dendam kesumat terbunuhnya Seng Ayah Tercinta, sepasang matanya segera memancarkan sinar tajam Ditatapnya ratusan buah kapal perang itu tanpa berkedip Sementara itu dari arah Raky Tadi telah meluncur segulung bunga api yang segera meledak di udara Dan memercikan selapis bunga api yang berwarna-warni Pasukan kapal perang yang berada di kejauhan segera melihat tanda itu Di tengah bentakan-bentakan keras, tiga buah kapal perang yang berada di sayap kiri pelan-pelan bergerak meja ke depan Huyong Sian Chu segera berbisik kepada Lansi Giok Pihak lawan berada di posisi yang lebih tinggi, ini tidak menguntungkan buat kita Paling tidak, kita harus berusaha Menguasai sebuah kapal mereka kemudian baru bertindak menurut keadaan Jika memang benar kapal perang dari Lemlopah pimpinan Toan Kitin Kita harus berusaha menerobos ke tengah barisan Hanya Care ini yang bakal menguntungkan posisi kita Sambil mengendalikan hawa marah yang berkobar di dalam dadanya Lanli Giok mengiakan berulang kali dia dapat mendengar suara bibinya sedikit agak gemetar Mungkin ia teringat juga akan dendam kematian alihahnya Si Chai Soat mengendalikan sampan mereka agar tidak bergerak lebih ke depan Sambil mengendalikan kemudi, dia menengok sekejap ke arah ketiga kapal perang yang mulai bergerak mendekat itu Lalu serunya kurang percaya Bibi, Foa Yang Oh termasuk daerah kekuasaan Wilim P.O.O Mengapa mereka izinkan kapal-kapal perang dari Lemtepah menyerbu sampai di sini? Biarpun Lemlopah dan Wilim P.O.O masing-masing menjago sebuah telaga Namun mereka sering bentrok sendiri di pintu masuk sungai Tiangkeng Semenjak lima manusia cacat berdamai, pertarungan di antara mereka pun agak merda Aku sendiri pun tak tahu apa yang menyebabkan mereka ribut lagi Belum selesai dia berkata, ketiga buah kapal perang itu sudah mengambil posisi segitiga, dua di depan satu di belakang Makin lama semakin rapat mengepung sampan kecil itu Dengan jelas sekalilan si Giyok dapat melihat, ratusan buah lentera menyinari ketiga buah kapal perang itu Ratusan tombak dan tameng dengan lelaki-lelaki kekar, sama-sama mengawasi sampan kecil mereka Di atas setiap perahu berkibar sebuah panji hitam dengan tiga buah lentera hitam Di ujungnya di atas lentera tadi terasa tertera tiga huruf besar yang dibuat dari cat putih berbunyinya Lim Lopah Membaca ketiga huruf besar itu, Lan Si Giyok merasakan darah mendidih dalam dadanya Hawa napsu membunuh segera berkobar dan sorot matanya memancarkan sinar yang tajam Melihat sikap yang kurang wajar dari pemuda itu cepat diketahui Hawa Yong Sian Chu, segera ia berbisik Anak Giyok musuh besar sudah berada di depan mata, jangan terlampau gegabah sehingga merugikan diri sendiri Walaupun Lan Si Giyok mengangguk berulang kali, namun api kemarahan sudah berkobar di dalam dadanya Dalam pada itu, dua buah kapal perang yang datang dari kiri dan kanan, sudah menjepit sampan kecil itu pada jarak 7-8 kaki Sedangkan kapal perang yang bergerak dari tengah semakin mendekati sampan tersebut Bentuk kapal perang yang bergerak dari muka ini sama sekali berbeda dengan bentuk kapal perang dari Wilim P.O. Ujung kapal tingginya mencapai 1 kaki setengah, lebar 8 dipa dengan di tengahnya berukirkan sebuah kepala setan besar yang sedang menyeringai seram dengan sorot melotot besar Bentuk itu hampir mirip dengan bentuk wajah Toan Kitin si setan bengis bermata tunggal Puluhan orang lelaki pakaian ringkas berwarna hitam, dengan senjata terhunus berdiri angkuh di ujung perahu sorot meti mereka yang buas dan wajah yang diliputi kegusaran ditujukan ke arah sampan kecil tersebut Di tengah barisan berdiri seorang lelaki gemuk berpakaian ringkas warna hitam, usianya 30 tahunan kepala gundul, muka bulat, metu besar, alis tebal, dalam genggamannya memegang sepasang martil besar yang nampaknya berat sekali